ya ketemu lagi kita masak lagi kali ini saya mau masak telur sama sosis yang dikombinasi berbentuk hati atau bunga sebenarnya sudah banyak sih di YouTube terutama YouTube luar ya tapi disini saya juga nanti kasih kombinasi atau kreasi saya sendiri jadi saya mix ya saya gabungkan bahan-bahan yang diperlukan ini ini ada sosis sosis kecil ini sosis besar ini ada telur ayam telur puyuh jadi nanti sesuai kebutuhan ya kalau sosis kecil pakai telur puyuh kalau sosis besar pakai telur ayam dan ini nanti ada sayurnya wortel sama daun bawang sediakan juga lidi untuk perekatnya sekarang kita mulai aja saya mau pakai sosis besar dulu oh ya sosis ini harus direbus dulu ya kalau yang sosis pakai kupas dikupas dulu baru direbus setelah itu tunggu dingin baru kita kerjakan sosis ini kita bagi dua saya mau bikin yang bunga mawar bunga matahari setelah kita bagi dua kita iris seperti ini setelah itu baru kita ini harus dipotong dulu ujungnya kita lipat seperti ini atau kalau mau lebih besar boleh pakai dua sosis ini Hai itu tadi versi kecilnya sudah bikin sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang tipis saya potong lagi seperti ini Biar sama mau dibagi jadi dua Juga boleh tapi saya mau bikin yang agak tipis hai 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 nanti bisa kita gabung sama ini nanti bisa kita pindahkan disini dulu setelah itu baru kita goreng sekarang saya mau membentuk yang bentuk hati ini sosis yang besar saya potong jadi 4 setelah itu kita belah ini tangannya dan kita bentuk seperti ini jadi ini sosis ukuran besar dibagi jadi 4 baru dibentuk seperti ini nanti jadi bentuk hati saatnya kita memasak ya kita masak dulu ya saya bikin bentuk lain lagi ya ini sosis besar dibagi 4 dipotong sama kemudian kita ambil lagi setengahnya kita pakai untuk ini bentuk seperti ini bentuk seperti ini bentuk seperti ini saatnya kita menggoreng lagi kita masak tapi kita goreng dulu sebentar setelah itu kita balik mematikan dulu nah ini sudah dibalikkan sekarang tinggal masukkan telurnya kita kasih sedikit sayuran kita kasih garam kita kasih garam daun bawang pakai api kecil ya sayuran saya tambah kalau mau dikasih lada bubuk boleh sedikit aja kita tutup kita tutup biar matang kuning telurnya ya kita tunggu ya ini hasilnya sudah matang ya saya keluarin ini lidinya kita ambil nanti ini ada yang blebber gini nanti kita rapikan sekarang saya mau masak yang bentuk api saya kasih minyak sedikit lagi ini sepikin yang salsius per salsa sama salsius kecil ini salsius kecilnya untuk salsius besar dimasukkan telur besar salsius kecil saya masukin telur kecil kita kasih garam nanti yang mulai blebber bisa kita rapikan ya kita tutup dulu ya ini sudah matang sudah bisa disajikan sekarang tinggal merapikan lidi diambil nanti siap kita hidangkan ya inilah kreasi salsius telur sudah siap dihidangkan selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe selamat mencoba selamat mencoba